Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham untuk besok ya. Atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 24 Mei 2022. Jadi pada saat saya bahas ini sudah penutupan ya, malam hari ya. Jadi untuk besoknya, yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Ini saya lanjutkan dengan 8 saham yang lainnya ya, untuk bagian kedua ya. Nanti untuk yang linknya untuk bagian pertama ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silahkan ditonton kalau yang mau nonton bagian pertama. Oke, saya lanjutkan dengan pertama adalah untuk TINC atau timah TBK. Jadi untuk saham TINC ini, dia pas kena di resistennya di 1765 ya. Area buy on increase-nya untuk TINC sudah saya sebutkan di 1660 dan 1765. Artinya buy on increase itu kalau dia koreksi, turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound, disalah sempatnya kita untuk buy. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy dari 1660, buy, kemudian naik ke atas 1665, tambah lagi. Hari ini memang naik ke atas 175 ya. Jadi kalau yang mau buy atau tambah lagi ya memang silakan ya, seperti itu ya. Oh ternyata Pak Sunar penutupannya kok merah ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat di sini dia candle-nya lower high, higher low, kemudian higher high, close-nya kalau kita lihat di sini, close-nya 1750 kan. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya kan 1740, jadi masih higher close ya, walaupun candle-nya merah. Jadi sebenarnya masih cukup bagus lah ya, rebound-nya untuk TINC. Kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar, boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Sebenarnya kalau dia naik lagi, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, boleh tambah lagi atau average up ya. Tagepas berikutnya di 1.900 dan berikutnya lagi di 2.100. Memang sebelumnya di sini dia nggak sampai 2.100 ya, kemudian dia koreksi ya. Jadi tetap waspada selalu pasang trading stop dan stop loss ya, itu saran saya. Nah kalau posisi sekarang yang belum punya, kalau mau buy, boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Ya itu tadi, kalau dia naik setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah, boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau misalnya takut, ya tunggu aja area buy on weakness lagi di area 1.660 ya. Artinya kalau dia turun di bayar 1.660, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1.660, disanalah kesempatan untuk buy. Atau tunggu lagi di bawah sekitar 1.560, itu maksimum ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 1.560, jangan buy on weakness lagi, karena ini trend-nya sudah mulai turun ke bawah, walaupun ini sudah rebound ya. Jadi buy on weakness itu kita lihat batasannya ya. Jadi jangan sampai kita selalu cari support di bawahnya. Nah ternyata dia kalau sudah terlalu bawah, ya nanti up trend-nya sudah selesai. Memang ini kalau kita lihat, MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah ya. Harganya sudah ditutup di bawahnya MA20-nya. Jadi secara trend memang dia masih lesu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1.75 ya, kalau mau tambah lagi atau buy up, atau yang belum punya, kalau mau buy, silakan ya. Buy-nya bertapa aja. Kurang lebih seperti itu yang untuk tinge ya. Oke, berikutnya untuk MPPA. Nah MPPA bagaimana Pak Sundar? Ini sebelumnya untuk MPPA, sudah saya gambarkan fibonacci retracement ya. Dari sini swing high-nya, sampai swing low-nya di sini. Yang ingin tahu mengenai fibonacci retracement, silakan nonton, ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ya. Apa sih itu fibonacci retracement ya? Nah kalau kita lihat di sini, berdasarkan imu fibonacci retracement, itu dia masih di bawahnya fibonacci retracement level 38,2%, di bawahnya 348 ya. Jadi kalau kita tarik garis di sini ya, kurang lebih ya, 340 lah ya, ya nggak bisa pas persis ya. Selama dia berada di bawahnya 340, sebenarnya untuk MPPA ini kalau mau buy masih resiko, karena ini downtrend-nya masih cukup kuat ya, MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20. walaupun yang terakhir itu sudah mulai rebound ya, mantul ke atas ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Menurut saya sih, lebih baik jangan dulu ya untuk MPPA ya, karena ya itu tadi, downtrend-nya masih cukup kuat ya. Nah ini kalau kita lihat, hari ini kalau ada rapat umum pemegang sahamnya ya, RUPS-nya ya, nggak tahu itu bus-nya gimana, agenanya apa, saya nggak cek details-nya ya. Kalau yang tahu mengenai hasil RUPS-nya ya, silakan tulis di kolom komentar ya, apakah gara-gara itu sahamnya mulai rebound, saya nggak baca beritanya, terus langsung aja. Nah di sini kalau yang mau buy, saran saya tunggu aja di 296 lah, minimum lah, paling cepat lah ya. Naik ke atas 296, kita barusan buy. Itu yang mau buy ya, seperti itu ya, yang belum punya. Kalau yang sudah punya, pasang aja, kira-kira pasang 3 stop-nya atau stop loss-nya di mana? Pasang di 256 dan di 226 ya. Itu maksimum stop loss-nya di 226. Artinya kalau dia sudah turun di bayar 226, lebih baik jual lulus semuanya. Kalau yang belum punya, buy-nya tunggu aja minimal, kalau sudah naik ke atas 296, buy, naik ke atas 340, boleh tambah lagi atau average up ya. Ini kurang lebih target price berikutnya ya, kalau berdasarkan fibonacci retisman, 50% sekitar area 400-an di sini ya, atau 416 pakai acuan swing high di sini. Jadi pada dasarnya untuk MPPA ini, kalau mau buy langsung besok, saran saya sih belum ya. Lebih baik tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 296, buy, naik ke atas 340, tambah lagi atau average up dan seterusnya. Jadi belinya bertap aja, kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau gagal turun ya, jangan average down ya, tapi pasang 3 stop atau stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Kalau misalnya, nggak apa-apa Pak Sunar, saya mau coba-coba, ini kan full body ya, ya kan. Ya kemungkinan besar masih naik, ya memang benar ya. Tapi di sini kita lihat, mau buy boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Bertapa aja kalau naik lagi ke atas 296, tambah lagi dan seterusnya. Terus terang untuk MPPA hari ini, saya nggak buy ya, masih belum ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih segitu, mudah-mudahan dia berhasil naik ya untuk MPPA. Oke kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMDR, ini masih konsolidasi, dia berusaha untuk breakout resistance di 2020. Nah, yang menariknya dari SMDR ya, saya nggak tahu kenapa masih naik ya. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar, kok harganya kok masih bagus naik terus? Saya nggak baca beritanya, kalau yang tahu silahkan. Tapi di sini yang menariknya, dia seperti anak tangga ya. Resistennya memang lama, nggak ditembus-tembus ya. Tapi kalau dia sudah berhasil tembus ke atas, dia selalu membentuk higher high ya, seperti itu ya. Ini seperti ini ya, tembus ke atas, higher high, konsolidasi, pullback, breakout lagi, higher high, ini masih konsolidasi. Nah, ini kalau dia berhasil tembus lagi ke atas 2020, ya kan, untuk SMDR, kira-kira target price-nya ke mana? Kita bisa menggunakan fibonacci extension ya, untuk kira-kira target price-nya di mana. Nah, ini saya tarik garisnya aja, insert fibonacci extension, yang ingin tahu atau belajar mengenai fibonacci retestment dan extension, di video deskripsi, di bawah ini ada 3 video ya, silahkan ditonton, mengenai fibonacci retestment dan fibonacci extension. Jadi, saya tarik 3 titik ya, di sini, di sini, kemudian di sini, kemudian ini area konsolidasi atau pullback-nya, sebelum dia breakout lagi ke atas ya. Jadi, target terdekatnya, fibonacci extension, 161,8%, itu sekitar 3450 ya, ini saya gambarkan. Jadi, kalau dia berhasil naik ke atas 2020, breakout yang tipenya buy, hustle higher, kalau mau buy, silahkan, target price-bukenya di 3450. Jadi, belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya, terserah ya, boleh tambah lagi atau average up. Itu seperti itu ya untuk SMDR, yang mau buy high, selahir. Kalau yang mau buy on weakness, kira-kira bagaimana, Pak Sunar? Ini pas di 61,8% ya. Jadi, ini long-nya ini pas. Itulah yang saya suka dengan fibonacci retestment dan extension-nya. Dia akurasinya lumayan bagus ya, seperti ini ya. Ini kan pullback-nya pas di 61,8% ya, kalau kita hitung extension-nya ya. Jadi, kita tinggal ikutin aja, kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area kurang lebih 2,360 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan. Artinya, kalau dia koreksi, pullback ya. Kemudian berhasil rebound atau mantul, di sana lah, kesempatan kita untuk buy. Tapi, kalau belum berhasil rebound atau mantul, ya jangan buy dulu ya. Ya, masih kemungkinan konsolidasi ya. Kalau mau nyicil, ya silahkan ya. Seperti itu ya. Ini akurat banget ya. Ini pas tuh ya. Berhasil extension-nya, 1,8% pas di low-nya. Itu yang saya suka. Nah, ini kurang lebih kalau 1,7,2% ya. Kurang lebih sih pas ya. Ini memang di 3020 ya, tapi nggak bisa 100% pas lah ya. Kalau mendekati seperti ini, ya boleh dikatakan akurat lah. Seperti itu ya. Kalau misalnya fibonacci extension itu bisa mengatur market ya, so pas terus di treatment atau extension levelnya, orang nggak perlu kerja. Tinggal belajar aja fibonacci treatment dan extension sampai mantep ya. Nah, tinggal ikutin aja garis-garisnya. Naik, tambah lagi. Kalau turun, gagal ya. Pasang test-stop, soplos ya. Kalau pas, garisnya ya. Take profit-nya pas ya. Ya, itu belum tentu ya. Market ya seperti itu. Nggak bisa diatur ya. Ini afternya masih cukup bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi, belinya bertapa saja, jangan terlalu agresif. Memang volumenya kadang-kadang hilang ya. Ini naik tinggi, kemudian berkurang-berkurang ya. Seperti itu ya. Jadi, jangan kaget. Belinya jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan resiko profile masing-masing. Kurang lebih cukup. Berikutnya, LPPF. Ini alia biomigrasnya sudah saya sebutkan di 5.475. Jadi, sudah naik dan sudah berhasil bertahan di atasnya. Masih cukup bagus ya. Kita kemudian di 5.900. Kalau dia berhasil naik lagi, maka kemungkinan besar dia akan mencoba untuk breakout ke atas ini ya, high-nya di 6.400. Kalau dia naik lagi ke atas 6.400, ya kemungkinan dia bisa breakout higher high ke 7.300 ya. Itu untuk LPPF. Belinya bertapa saja. Apakah ada aksi korporasi dan sebagainya, saya nggak tahu. Silahkan cek beritanya ya. Jadi, disini saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya saja. Kurang lebih cukup ya. berikutnya untuk MAPI. Jadi, kalau kita lihat disini, MAPI bagaimana Mas Untar? Memang secara sekilas ini kelihatan dia, saya gambarkan dulu support resistance-nya. Ini sepertinya cukup lama, saya nggak bahas ya. Ini saya pakai Econ disini, 880 itu support-nya sekarang. Kemudian, resistance-nya ya, kurang lebih sekitar 935 ya. Ini memang ada spike disini ya. Disini saya gambarkan lagi, kurang lebih area-nya. saya pakai Econ swing high. Saya pakai Econ swing high-nya saja ya. Nah, berikutnya lagi. Ini kalau kita mundur ke belakang, kurang lebih sekitar area sini ya. 1000-an. Nah, ini support resistance-nya untuk MAPI-nya ya. Jadi, support terdekatnya di 880. Kalau mau bahas sekarang, boleh nggak masuk, boleh saja. Tapi, jangan terlalu banyak ya. Bertahap saja, kalau naik ke atas 935, tambah lagi, naik ke atas 935, tambah lagi, taget PES berikutnya di 1010. Memang disini, aktrenya masih bagus, walaupun konsolidasi ya. Ini mendatar ya, MA20-nya. Nah, kalau misalnya nggak berani beli sekarang, kalau mau buy on weakness, tunggu saja di area 815. Artinya, kalau dia koreksi di bawah 815 ya, atau mendekati seperti ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ya kurang lebih sekitar area 850 lah ya. Itu kita boleh mulai buy. Yang mau buy on weakness ya. Tunggu di bawah, kalau koreksi, kemudian berhasil re-pon, berhasil kita buy. Buy-nya bertahap saja, kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi, atau average up ya. Tapi kalau misalnya dia gagal, turun ya, ya kita jangan average up ya. Maksud saya, kalau gagal atau turun, jangan average down ya. Pasang T-stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi, boleh tambah lagi ya, average up. Kurang lebih seperti itu untuk MAPI, mudah-mudahan sukses ya. Oke, berikutnya untuk DMMX. DMMX hari ini, saya sih buy ya untuk DMMX ya. Memang, ketika saya buy, kalau kita lihat untuk DMMX ini ya, masih belum berhasil naik lagi ya, seperti itu ya. Dia memang, kenapa saya buy, kenapa hari ini saya buy ya gitu ya, DMMX average saya sekitar, sebentar ya, average saya disini kurang lebih sekitar 2050-an ya, seperti itu ya. 2052-annya. Saya masih hold ya. Jadi, di sini kenapa saya buy? Karena saya lihat di sini, dia sebelumnya kan resistance-nya kurang lebih sekitar 1970-an ya. Dia memang trend-nya sebelumnya down trend, tapi ini dia sudah 2 kali ya, kurang lebih testing ya. Dia gagal ya. Tapi kalau kali ini dia berhasil, ini kan sudah berhasil breakout sebelumnya, kemudian dia pullback ya. Nah, dia berhasil breakout lagi ke atas, atau rebound ya. Di sana lah kesempatan untuk buy. Jadi, buy-nya bertahap aja. Saya sudah pandu juga di group QT saya ya. Sudah mulai buy. naik ke atas 2120, kalau mau tambah lagi, atau yang belum punya, kalau mau buy high sale higher, silahkan ya. Ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas untuk DMMX ya. Belinya bertahap aja, setiap perlipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya, boleh tambah lagi, atau ikuti garisannya disini ya. Resistance atau target persetegaknya di 2400, 2500, dan 2600. Saya yakin sih, kalau selama bertahan di atas 2120 ya, itu dia masih kemungkinan bisa sampai ke paling-ingkat di 2400 lah. Mudah-mudahan berhasil ya, seperti itu ya. Ini memang mulai mendatar, dan dia mulai mengarah ke atas. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat disini, memang dia sudah mulai rebound, tapi dia masih belum berhasil breakout ke atas 2400 ya. Seperti itu kurang lebih ya. Cukup ya untuk DMMX, mudah-mudahan berhasil sukses ya. Berikutnya untuk INTP. Ini INTP juga masih cenderung downtrend ya. Jadi ini kan dia sudah mulai rebound, makanya saya sudah mulai tertarik ya. Mulai dengan INTP, makanya saya sudah mulai buy. Saya sudah sharekan juga buy dan saya. Tapi saya masih belum banyak ya. Terus langsung aja buy-nya, karena masih istilahnya masih downtrend ya. Jadi kalau naik lagi, saya tambah lagi. Tapi kalau dia masih belum berhasil breakout ke atas 10.175, saya nggak mau tambah lagi. Ya, seperti itu ya. Tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 10.175. Jadi berlaku juga, kalau misalnya Anda belum punya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 10.175, barusan buy. Karena kalau masih di banyak 10.175, itu sebenarnya masih resiko ya. Walaupun mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar kan dia berhasil rebound ini. Kalau kita lihat, dia turun di banyak 10.175, kemudian berhasil naik. Belum tentu ya. Kalau mindset kita seperti itu ya, kalau kita hold, ini dia lower low ya. Low-nya jauh banget ya. Dari 10.175 dan makanya di sini ya. Jadi makanya kalau sudah, saya sebutkan di sini ya, kalau dia masih gagal di bawahnya 10.175, dia risikonya masih tinggi. Jadi jangan terlalu ikutin saya, saya memang kecenderungan ini tadi buy on weakness ya. Ya boleh dikatakan tangkap wiso jatuh ya. Memang ini masih down trend. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 10.600, barusan tambah lagi atau average up, naik ke atas 11.125, tambah lagi ya. Strateginya seperti itu. Kalau dia naik, boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun, jangan di average zone ya. Pasang aja three stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk INTP sih, ya cukup mudah lah ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuannya, untuk average up ya. Memang di sini volumenya masih kecil ya. Dia rebound volumenya kecil. Maka dari itu, kita sih jangan terlalu agresif ya. Santai aja. Ini walaupun, wah pasunan ini asli sudah mulai naik ke atas ya. Mudah-mudahan aja sukses ya. Ya pelan-pelan lah istilahnya ya. Nggak perlu buru-buru ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya ya, ini kalau dia breakout, ini kalau dia volumenya naik, tapi masih dibanyak rata-rata 5 harinya juga. Tapi dia berhasil naik lagi lumayan ya, sampai 11.000 di sini, 11.050. Jadi mudah-mudahan aja, paling tidak target saya 11.000, 11.000-an lah ya. Bisa ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 10.175, saya tambah lagi. Berikutnya kalau mau tambah lagi, setiap pelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk ENTP. Berikutnya untuk P1 ya. Nah ini sebenarnya saya gambarkan vibonasi retracement-nya dari swing high di sini dan swing low-nya. Vibonasi retracement-nya 61.8% pas ya di 505 ya. Inilah kenapa saya suka vibonasi retracement. Jadi sebenarnya untuk yang sudah punya P1 ya, masih boleh hold ya. Pasang aja stop loss-nya di low-nya di sini, swing low-nya 482. Memang agak jauh ya. Ini pas di vibonasi retracement, 50% kurang lebih ya. Jadi kalau yang punya masih hold ya. Nah kalau yang belum punya, mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas 5.30, boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 5.60, tambah lagi, target plus berikutnya sekitar 600-an. Ini sesuai dengan vibonasi extension, 127,2%. Sebenarnya untuk Pak Kuon ini, dia vibonasi retracement-nya lumayan rapi ya di sini ya. Jadi enak banget, tinggal ikutin aja. Terserah Anda ya, mau pasang stop loss-nya di mana. Nah kalau mau buy sekarang, sebenarnya masih cukup bagus. Walaupun ini masih dibawahnya MA20 ya. Tapi dia selama bertanda di atasnya ini ya, vibonasi retracement 38,2%, sekitar 4.68, dia masih cukup bagus. Harapannya untuk breakout lagi ke atas 5.30, dengan targetnya di 5.60 dan 6.00 ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin yang nonton video saya kalau merasa, wah Pak Senter ngomongnya kecepatan. Ya playback video settingnya diperlambat ke 0,75 kali, kemudian garis-garisnya ini angka-angkanya kalau nggak jelas, resolusinya dinaikkan ke 1080p ya. Yang menariknya mungkin ya, yang salah satu faktor yang bikin kita cool down ya, santai ya, mungkin asing ini masih lumayan naik ya grafiknya ya. Tapi kita jangan lihat asingnya. Yang penting pergerakan harganya, kita tetap fokus, tetap sabar, fokus, dan disiplin. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, ramai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, jangan lupa lihat yang bagian pertama ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini untuk lapan saham yang sebelumnya.